Nih, Nih tidak masanya dia. Ya, si, good. Sudah lun, sebanyak 81 warga rohingnya terdampar di Pulau Idaman, Gampung Kuala Simpang Ulim, Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur, Jumat 4 Mei 2021. Gesi Gampung Kuala Simpang Ulim, Idris mengatakan, pengungsi rohingnya ini diketahui warga mendarat sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Barat pagi. Mereka mendarat ke daerah itu menggunakan satu unit kapal. Pengungsi rohingnya itu sebanyak 81 orang, terdiri dari 51 orang wanita, 11 anak-anak, selebihnya lelaki, remaja, dan dewasa. Jamat Simpang Ulim, Teh Jalaludin mengatakan, pihaknya sudah menyalurkan bantuan berupa beras, mie instan, air mineral, roti untuk pengungsi rohingnya tersebut. Hingga Jumat malam, pengungsi rohingnya masih bertahan di lokasi. Untuk penanganan selanjutnya, pihak kecamatan masih menunggu UNHCR selaku organisasi yang menangani pengungsi di Indonesia. Dari Aceh Timur, Sene Hendry, Serambion TV. Nih, Nih tidak masanya dia. Ya, si, good. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.